Online marketplace udah bukan lagi jadi sebuah fenomena. Dia sudah jadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Gak heran makanya, pemilik-pemilik online marketplace kelas dunia seperti Jeff Bezos, pemilik Amazon, bukan yang itu. Jack Ma, pemilik Alibaba, bukan Alibaba itu juga. Dan Tatiana Bakalcuk, bukan itu juga Bakalcuk. Bukan cuma buat beli fashion, elektronik, atau gadget aja. Bahkan buat beli telur, sayur, sampai keperluan sehari-hari aja, orang udah males untuk belok satu tikungan ke supermarket. Mendingan pegang HP, buka online marketplace. Di Indonesia sendiri, kita sudah punya berbagai online marketplace seperti Tokopedia, Bli-Bli, Bukalapak, yang semuanya berebut pasar. Bersama dengan perusahaan-perusahaan khas dunia seperti JDID dan Lazada. Mengingat emak-emak zaman sekarang suka jualan tas second di Instagramnya. Dan Mang Ujang, tukang somai di kompleks saya, itu katanya beli HP-nya waktu harbunas. Ketika online marketplace berebut pasar, keluar duit buat biaya iklan, buat promosi, diskon, free ongkir, dan lainnya, dari mana duit marketplace? Dan dari mana duit orang-orang yang jualan di marketplace? Saya Dedy Dalat. Dalam episode kali ini, kita bakal membahas dari mana sebenarnya duit marketplace. Hasil data menunjukkan bahwa nilai revenue e-commerce Indonesia tahun 2019 senilai 18,7 miliar USD dan diestimasi akan berkembang menjadi 26,9 miliar USD di tahun 2020. Dengan pengguna sekitar 181,5 juta orang, itu berarti setengah dari warga Indonesia semuanya terlibat dalam industri e-commerce atau jual-beli dalam online marketplace. Jual-beli fashion secara online aja di online marketplace akan menduduki niche paling besar dengan estimasi sekitar 6,7 miliar USD di tahun 2020. Sekarang gue tau ngapain aja istri gue kalau online. Lagian, kalau kamu adalah pemilik produk atau pemilik bisnis dan kamu ingin buka katakanlah 5 cabang baru daripada kamu membuka 5 cabang secara fisik di mana kamu harus menyewa katakanlah 50 juta per tahun dikali 5 sama dengan 250 juta per tahun ditambahin biaya operasional, bayar gaji karyawan, listrik, air, dan sebagainya. Mendingan kamu buka 5 toko secara online di online marketplace dengan biaya mula yang katakanlah hampir gratis. Nah sekarang kita bedah di duit. Yang namanya marketplace artinya pasar. Dan dari SD kita udah belajar kalau pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Kalau gitu apa itu online marketplace? Online marketplace artinya tempat pertemuan antara penjual dan pembeli online. Selesai. Udah. Deh. Eh belum. Namanya juga pasar. Pasar paling bagus adalah pasar yang paling rame pengunjung atau paling banyak pembeli. Inilah sebabnya kenapa yang namanya online marketplace rela keluar duit, bakar duit, habis-habisan dalam hal biaya. Semua demi ngegulung pengunjung, mendatangkan traffic, dan terus meningkatkan jumlah pengunjung mereka. Kamu semua adalah value terbesar untuk online marketplace. Kamu adalah pengunjung pasar. Kamu adalah pasar. Saya, coach. Bukan, bukan. Kamu adalah pasar. Saya, coach. Bukan. Kamu. Wah. Dan saat semua online marketplace ini berebut pasar, dengan promo mereka, cashback mereka, free ongkir mereka, diskaun mereka, dan sebagainya, kita sebagai konsumen yang paling happy. Tapi saya sebagai suami, agak kurang happy. Ah, kan. Ah, tidak. Oh, tidak. Sumber duit satu, setiap online marketplace punya kebijakan dan sistem sendiri-sendiri. Angkanya pun berbeda-beda, tapi secara umum, mereka punya dua sistem pemasukan untuk penjual. Satu adalah fixed price, di mana penjual membayar angka secara khusus sejak awal untuk bisa berjualan di online marketplace itu. Sistem kedua adalah commission, di mana mereka bekerjasama bagi hasil komisi untuk setiap produk yang terjual lewat online marketplace. Biasanya komisinya berkisar antara 5% sampai 20%. Kesannya mungkin kecil, tapi bayangin, kalau sebuah marketplace mengambil komisi sekitar 5% dari harga jual, dan setiap hari terjadi satu penjualan untuk satu seller. Misalnya, untuk sebuah barang seharga Rp150.000, dikali 30 hari, berarti ada penjualan sekitar Rp4,5 juta. Marketplace akan mengambil 5% dari Rp4,5 juta itu sekitar Rp225.000. Kemudian angka itu, dikali rata-rata jumlah penjual di marketplace itu sendiri. Misalnya, kalau marketplace itu punya sekitar Rp10.000.000 penjual, dia bisa mendapatkan income sekitar Rp2,25 miliar sebulan. Dan ingat, ini adalah angka yang kita ambil paling minimum. Tapi jujur, angka segini aja sebetulnya nggak cukup, karena kita mengingat bahwa online marketplace biasa keluar uang, bakar uang, dan keluar biaya untuk promosi setiap hari. Karena itu, banyak online marketplace yang kemudian membuat fitur baru yang menjadi sumber income kedua mereka. dalam bentuk eksklusif seller, atau power seller, atau premium, apapun lah istilahnya, yang intinya di mana setiap penjual atau seller perlu mengeluarkan biaya keanggotaan. Berbayar biaya keanggotaan setiap tahunnya. Sumber duit ketiga adalah sponsorship. Kalau kamu datang ke sebuah online marketplace, kadang-kadang kamu akan melihat produk-produk yang brandnya diunggulkan, atau brandnya mendapat klasifikasi khusus, bahkan mungkin brand yang mendapat kategori khusus atau premium di situ. Sumber duit keempat adalah dari produk digital. Sebagian besar dari online marketplace zaman sekarang juga menjual serangkaian produk digital yang berbeda-beda. Itu mulai dari e-book, kemudian ada training, ada bayar tagihan, bayar pulsa, bayar listrik. Misalnya pulsa, dengan komisi atau margin hanya sekitar 2,5-5%, 2,5% dikali misalnya pulsa 100 ribu, dikali 500 ribu orang yang membeli pulsa di platform itu, itu sama dengan 1,25 miliar sumber duit tambahan buat si online marketplace. Lima adalah metode pembayaran, di mana sebagian besar dari metode pembayaran yang digunakan oleh online marketplace itu memiliki unsur bagi hasil juga. Nah, sumber duit ke enam berasal dari sesuatu yang mungkin kamu nggak sangka, karena ini adalah sesuatu yang kita lakukan sambil lalu, yaitu metode pengiriman. Yang namanya free shipping, sebetulnya ada caranya, ada metodenya. Untuk mendapatkan income atau keuntungan dari free shipping, mereka suka melakukan batasan pengiriman, batasan pembelian, atau subsidi silang, atau bahkan kadang-kadang naikin harga dulu sebelum ngasih free shipping. Yang terakhir atau ketujuh adalah sumber duit dari investor. Walau mungkin ini nggak bisa dianggap sebagai profit atau sumber keuntungan, tapi sumber duit dari investor jelas adalah kapital yang berharga untuk sebuah online marketplace. Sampai ketemu di Dari Mana Duitnya berikutnya bareng gue, Deddy Dahlan. Dari Mana Duitnya Online Marketplace? Dari Situ Duitnya.